Setelah mendapatkan pemain asing asal Turkmenistan, manajemen Arema FC kini menambah satu pemain lokal asal Papua, Marco Marcus Kabyay, untuk mengisi lini belakang tim Singoedan. Satu lagi pemain rekrutan baru, squad Singoedan Arema FC yang digadang-gadang mampu ditempatkan di tiga posisi sekaligus berhasil didatangkan oleh manajemen Arema FC. Pemain tersebut yakni Marco Marcus Kabyay, mantan pemain PS Biak yang berasal dari tanah Papua. Terpilihnya pemain yang pernah merumput bersama tim Mutiara Hitam, Persibura dan Klub Liga Timur Leste itu dikarenakan pemain tersebut bisa bermain di tiga posisi yang berbeda, yakni stopper, gelandang bertahan, serta back kanan. Namun catatan ini bukan alasan utama Arema meminang Marco Kabyay, tapi karena tidak ada waktu lagi untuk mencari pemain dengan kualitas di atas rata-rata. Jujur kan bukan pilihan utama kita. Artinya pemain Kabyay ini terpaksa atau gimana? Tidak ada lagi. Tapi kan tidak bisa kita bilang terpaksa kan tidak bisa begitu. Karena seperti yang saya kemarin bilang, beri saya nama. Beri saya nama. Kita sudah nama A, B, C, D, E, hampir 10 pemain yang kita hubungi, yang waktu itu oke, 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 oke. Ada yang begitu dengar klubnya langsung di-protek, ada yang klub lain dengar ini di-lepas langsung di-protek. Pelatih Kepala Arema FC Joko Susilo berharap, meski bukan menjadi buruan utama tim Arema, Marco Marcus Kabyay bisa lebih menunjukkan performa terbaiknya kelah dirinya diberi kesempatan untuk laga Arema mendatang. Abdul Malik, Malang.